Kitab Samuel yang pertama, Pasal 19 Yonatan menolong Daud Saul berkata kepada Yonatan anaknya dan para pembantunya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan memperingatkan Daud, Hati-hatilah, ayahku sedang mencari kesempatan membunuhmu. Pagi-pagi buta, pergilah ke Padang untuk bersembunyi. Aku akan pergi bersama ayahku ke tempatmu bersembunyi. Di sana, aku berbicara dengan ayahku tentang engkau. Aku menceritakan kepadamu yang telah ku ketahui. Yonatan menceritakan hal-hal yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, ayahlah raja dan Daud hamba ayah. Ia tidak pernah berbuat kesalahan kepada ayah, malah berbuat banyak yang baik, yang berguna bagi ayah. Dia telah mempertaruhkan nyawanya ketika dia bertarung dengan orang Filistin. Tuhan telah menganugerahkan kemenangan besar bagi seluruh bangsa Israel. Ayah telah menyaksikannya dan gembira karenanya. Mengapa ayah berniat jahat kepada Daud yang tidak berdosa dan ingin membunuhnya tanpa kesalahan? Setelah mendengar kata-kata dari anaknya, Saul bersumpah. Demi Tuhan yang hidup, Daud tidak akan dibunuh. Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan semua perkataan Saul. Yonatan membawa Daud ke hadapan ayahnya dan hubungannya menjadi seperti sebelumnya. Saul berusaha lagi membunuh Daud. Peperangan pecah kembali. Daud dan pasukannya bergerak keluar melawan orang Filistin. Dia menghantam musuh cukup keras, sehingga mereka melarikan diri dari hadapannya. Ketika Saul sedang berada di rumahnya sambil memegang tombak, roh jahat dari Tuhan menghinggapinya. Daud memainkan kecapi. Saul mencoba melemparkan tombaknya ke tubuh Daud dengan menindihkannya ke tembok. Namun, Daud sempat menghindari lemparan tombak itu. Tombak itu tertancak pada tembok. Malam itu juga, Daud melarikan diri. Saul mengirim suruhannya ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya sepanjang malam dengan rencana membunuhnya pada esok paginya. Daud diperingatkan oleh Mikhal istrinya. Pergilah malam ini juga dan selamatkan dirimu. Jika tidak, engkau dibunuh besok pagi. Kemudian dengan bantuan Mikhal, Daud turun dari jendela untuk lari dan menghilang. Kemudian, Mikhal mengambil sebuah patung setinggi ukuran manusia dan diberinya pakaian dan rambut kambing di bagian kepalanya. Setelah ditutup dengan selimut dibaringkan di tempat tidur, Saul mengirim utusan-utusannya menangkap Daud. Tetapi Mikhal berkata kepada mereka, Daud sedang sakit. Setelah Saul mendengar laporan tentang keadaan Daud, mereka diperintahkannya kembali ke rumah Daud. Katanya, bawa dia kemari dengan tempat tidurnya. Aku akan membunuhnya. Suruhan Saul masuk ke dalam rumah Daud dan hanya menemukan sebuah patung di atas tempat tidur dengan rambut kambing di kepalanya. Berkatalah Saul kepada Mikhal, Mengapa engkau menipu aku dengan cara itu? Engkau membiarkan musuhku melarikan diri. Mikhal menjawab, Daud berkata kepadaku bahwa ia akan membunuh aku jika aku tidak menolongnya melarikan diri. Daud pergi ke perkemahan Rama. Sesudah Daud pergi melarikan diri, tibalah dia di tempat Samuel di Rama dan menceritakan semua hal yang dialaminya dari Saul. Samuel bersama Daud pergi ke Nayot dan tinggal di sana. Saul mendengar bahwa Daud ada di Nayot dekat Rama. Jadi dikirimlah suruhannya menangkap Daud. Namun ketika tampak di depan mereka ada sekumpulan nabi sedang bernubuat di bawah pimpinan Samuel. Roh Allah memasuki diri para suruhan Saul sehingga mereka pun turut bernubuat. Saul mendapat laporan tentang kejadian itu, maka dikirimnya lagi suruhan lain. Tetapi mereka itu pun turut bernubuat. Untuk ketiga kalinya, Saul mengirim utusannya dan mereka juga memperoleh pengalaman yang sama, yaitu ikut bernubuat. Akhirnya, Saul sendiri pergi ke Rama. Ketika dia sampai ke sumur yang besar di Seho, dia bertanya, di mana Samuel dan Daud? Orang itu menjawab, mereka di Nayot dekat Rama. Saul pergi ke Nayot dekat Rama dan dia pun dimasuki roh Allah. Dan Saul mulai bernubuat. Selama perjalanannya, Saul terus bernubuat sampai ke Nayot dekat Rama. Bahkan, dia menanggalkan pakaiannya dan berbaring di sana dalam keadaan telanjang, siang dan malam. dan Saul bernubuat di sana di hadapan Samuel. Itulah sebabnya, orang berkata, apakah Saul juga salah seorang nabi? iU. 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 Terima kasih.